Apa kabar Bapak dan Ibu sekalian, seluruh rekan-rekan yang siang hari ini sudah bergabung bersama dengan kita tentu saja melalui aplikasi virtual. Apa kabar? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan juga dalam kehidupan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan nama saya Dewi Kumala dan senang sekali saya bisa memandu acara kita pada siang hari ini yakni dengan topik refleksi 30 tahun per hapi dan kontribusi untuk mendukung tatanan baru industri pertambangan batu bara. Dan tentu saja diskusi kita pada siang hari ini merupakan rangkaian dari acara The Fifth Safe Indonesian Call 2020 dan juga dalam rangka ulang tahun per hapi yang ke-30. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk per hapi. Baik tentu saja kita akan langsung berbincang bersama dengan narasumber kita, di mana narasumber kita sudah terhubung saat ini. Beliau adalah Ketua Dewan Pakar Perhapi dan sekaligus juga Staff Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bidang Percepatan Tata Kelola Minerba. Sudah hadir bersama dengan kita di layar Prof. Dr. Insinyu Irwandi Arief MSC IPU. Apa kabar Prof. Irwandi? Nanti kita akan segera berbincang dengan Prof. Irwandi namun terlebih dahulu saya akan membacakan portfolio singkat dari beliau. Ini beliau adalah seorang sosok yang mungkin sudah sangat dekat dengan rekan-rekan di Perhapi. Di mana Prof. Irwandi meniti pendidikan formal di ITB. Kemudian juga pernah... Oke, tidak apa-apa Prof. Ini jaringannya sedang mencoba dihubungkan dengan teman-teman di studio. Di mana Prof. Irwandi meraih gelar diploma engineer di Ecole Nancy Prancis. Kemudian juga di EA di Prancis dan meraih juga gelar dokter di Prancis. Beliau juga guru besar teknik pertambangan ITB di tahun 2003. Tidak hanya itu, beliau juga sempat menjabat di beberapa jabatan yang cukup strategis. Di mana pernah menjadi dekan Fakultas Ilmu Kebumian dan Teknologi Minerba ITB. Kemudian beliau juga sempat menjadi ketua komisi dua majelis wali amanat ITB. Dan saat ini beliau menjadi staff khusus untuk Menteri ESDM bidang percepatan tata kelola Minerba. Tidak hanya itu, kita juga mungkin mengenal sosok Prof. Irwandi sebagai ketua umum dari Perhapi untuk dua periode, yaitu di tahun 2006 sampai dengan 2009 dan 2009-2012. Dan saat ini beliau adalah sebagai ketua Dewan Pakar Perhapi. Oke, kita masih akan menunggu hubungan dengan Prof. Irwandi. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat ulang tahun buat seluruh rekan-rekan yang tergabung dalam Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia. Tentu saja usia 30 tahun ini merupakan usia yang cukup panjang, mengingat memang industri batu bara di Indonesia cukup naik. Dan kemudian makin ke sini kita juga tahu bahwa memang industri batu bara di tahun 2020 ini memang mengalami banyak sekali tantangan. Salah satunya adalah pandemi COVID-19. Bisa mendengar jelas suara saya Prof. Irwandi? Ya, baik, baik. Mbak Dewi, saya dengar. Ya, senang sekali sebelumnya. Terima kasih Prof. Irwandi sudah menyediakan waktunya untuk berbincang bersama dengan seluruh rekan-rekan di diskusi kita pada siang hari ini. Oke, mungkin langsung saja ya Prof, mengingat Prof. Irwandi juga masih akan ada jadwal selanjutnya. Kita akan berbincang tentu saja terkait mengenai perhapi yang di tahun 2020 ini sudah menginjak usia 30 tahun. Usia yang cukup panjang untuk sebuah asosiasi atau perhimpunan, Prof. Sebagai Ketua Dewan Pakar dari Perhapi, mungkin Prof. Irwandi bisa sharing kepada juga rekan-rekan peserta yang hadir di acara webinar kita kali ini. Seperti apa dan juga apa yang melatar belakangnya dibentuknya perhapi di Indonesia? Terima kasih Mbak Dewi. Para anggota perhapi, Ketua Umum Perhapi, dan segenap jajaran yang sedang menonton acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk menjawab pertanyaan ini, izinkan saya untuk berbagi di share screen ya. Nah jadi, Bapak-Bapak dan Ibu semua, Jadi kalau kita lihat, latar belakang dan tujuan perhapi ini, kita lihat kepada sejarah. Jangan lupa kepada sejarah. Jadi 14 sampai 17 Maret 1990, pada Asia Pacific Mining Conference di Hotel Borobudur, Jakarta, sekolompok alumni tambang ITB. Ya ada Pak Mahdi Astawarai, Pak Herman Afib Kusumo, Om Risa Mosir, Irawan Purwo, Pak Profesor Sudarto, Almarhum Toto Daryanto, Almarhum Latif Baki, Almarhum Besiwarisa, Gato Tape, dan Pak Prio Pribadi, dan Senior Tambang Pak Profesor Waryono Sumodinoto, melihat minimnya para ahli tambang mengikuti acara tersebut. Kemudian mereka berkumpul dan menghasilkan gagasan untuk menyelenggarakan sarah sehan di Bandung. Dan karenanya jurusan tambang ITB mengambil inisiatif untuk mengkoordinir penyelenggaraannya. Tanggal 21 Juli 1990, dilaksanakanlah sarah sehan alumni jurusan teknik pertambangan ITB di kampus ITB tentunya Jalan Ganesa. Kesepakatan yang dihasilkan adalah pengakuan adanya kebutuhan yang mendesak untuk mendirikan wadah bagi para ahli pertambangan. Penunjukkan insinyur Bapak Insinyur Kosim Ganda Taruna sebagai formatur tunggal untuk mementuk wadah para ahli pertambangan Indonesia. Nah, tanggal 21 Desember, seperti yang kita rayakan ulang tahun ke-30 ini, yang akan dilaksanakan secara sehanya di Bandung, disahkanlah organisasi yang bernama Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia atau PERHAPI di Jakarta dengan akte notaris Nyonya Ari Sutarjo. Ya, Dewan Pendiri beranggotakan Pak Kosim Ganda Taruna, Pak Rahman Wirio Sudarmo, Pak Usman Pamuncak, Pak Raden Harjono, Pak Herman Hafif Kusumo, Pak Made Astawarai, dan Pak Kosim Ganda Taruna sebagai ketua umum pertama dari Perhimpunan Ahli Pertambangan. Nah, inilah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ketua. Mengapa Pak Ahmad Tardianto dan Pak Budi Sulisianto berjejar? Karena dalam kepengurusan 3 tahun itu memang ada 2 orang yang menjabat sebagai ketua umum perapi. Dan terakhir, Pak Rizal Kasli yang sekarang ini menjabat sebagai ketua. Kemudian inilah tujuannya. Tentunya yang pertama adalah mengembangkan profesionalisme. Profesionalisme di bidang pertambangan. Kemudian tentunya ada kode etik, ada anggaran dasar, dan lain-lain. Kemudian menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan sektor pertambangan. Dan tentunya memberikan masukan-masukan untuk memecahkan permasalahan yang ada kepada pemerintah. Khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kemudian membangun kerjasama dengan semua masyarakat profesi lain dan baik nasional maupun internasional. Jadi sebenarnya tujuannya yang paling penting itu ada dua. Satu adalah menciptakan dan mengembangkan profesionalisme bagi para anggotanya. Dan kedua, melakukan sumbang pikir kepada negara melalui bidang pertambangan. Sedangkan kontribusinya, itu banyak sekali sudah ya. Kita melihat hal-hal yang kita lihat, aktif, selalu memberikan masukan, membuat kajian, diskusi, FGD, working group, dan sebagainya. Menderikan LSP perapi, pemita bersama KCMI, dan kompeten person serta yang lain-lain tentunya. Demikian, sementara itu Mbak Dewi, ya. Jadi, kalau kita lihat ini kipranya, saya jelaskan secara, saya tulis secara detail. Nah, saya kira itu yang merupakan jawaban pertama dari pertanyaan Mbak Dewi. Oke. Pak Prof Irwani ini mengingat usia 30 tahun bagi sebuah perhimpunan atau asosiasi ini merupakan perjalanan yang cukup panjang. Nah, Prof Irwani sendiri melihat seperti apa, Pak? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut terkait mengenai kontribusi dan juga kiprah dari perhapi khususnya untuk mendukung kemajuan dari industri pertambangan, khususnya batubara, Pak. Di tengah mungkin tantangan di era industri. Perjalanan panjang 30 tahun ini tentunya dimaknai dengan jumlah anggota yang bertambah banyak. Yang tadinya cuma sekitar pada waktu saya menjabat ketua umum sekitar 3 ribu, sekarang sudah dua kali lipat. Nah, kemudian kepedulian yang terjadi di anggota perhapi terhadap perkembangan pertambangan Indonesia itu terjadi di hampir semua perwakilan daerah yang ada di seluruh Indonesia. Nah, komunikasi ini tentunya harus dijalin dengan baik bagaimana pembuktian satu-satunya bahwa pemikiran-pemikiran perhapi itu harus tervalidasi membantu perkembangan pertambangan Indonesia. Nah, ini tentunya tidak mudah dan harus dilakukan dengan cara bersungguh-sungguh. Pengurus yang harusnya misalnya hadir di dalam semua kegiatan ini harus diperbanyak. Jadi, misalnya ada rapat pengurus, ada acara-acara FGD, working group. Nah, ini semuanya harus diaktifkan supaya memberikan kesadaran bahwa anggota perhapi bertanggung jawab terhadap perkembangan pertambangan Indonesia. Nah, ini yang ada di layar. Inilah yang beberapa sumbangan perhapi untuk yang akhirnya nanti mengkerucut terhadap masukan-masukan untuk kebijakan di Indonesia. Kebijakan pertambangan. Demikian, Mbak Dewi. Oke, terima kasih Prof. Ini menarik sekali tadi statement Prof bahwa harus tervalidasi terhadap industri pertambangan di Indonesia. Ini kalau mengingat industri pertambangan di Indonesia dari tahun 90-an sampai hari ini di tahun 2020 ini memang terjadi perubahan yang cukup signifikan. Nah, seperti apa tanggapan dan juga pendapat dari Prof. Irwandi terkait mengenai juga industri dari batubara dari para pemegang PKP 2B ini yang sebelumnya didominasi hanya dari KPBUMN. Dan juga mungkin terkait juga seperti apa peranan industri pertambangan batubara nasional selama ini yang mungkin lebih dominan diharapkan kontribusinya secara ekonomi. Jadi tidak melihat batubara ini sebagai komoditas dibanding sebagai mungkin energi ini Prof. Ya, saya kira ini satu pertanyaan yang penting karena bagaimanapun kontribusi pendapatan negara bukan pajak kepada pertambangan kita secara keseluruhan itu itu mencapai sekitar mendekati 80 persen. Jadi dia mendominasi terhadap pendapatan negara bukan pajak. Jadi ini kita akan jawab pertanyaan ini dengan terstruktur ya. Jadi industri batubara saat ini memang lebih berkontribusi kepada ekonomi dan energi. Ya, energi kita sekitar 50 persen masih disupport oleh PLTU Batubara. Kemudian juga ekonomiannya disupport dari berbagai komunitas yang ada. Ya, dan saat ini baru mulai merintis ke proses nilai tambah. Tidak mudah, tidak mudah. Di seluruh dunia proses nilai tambah batubara itu yang terproven secara ekonomi itu masih sangat sedikit. Dan ini adalah yang harus kita jajaki. Dan nanti ujung-ujungnya kepada peningkatan penerimaan negara, peningkatan kemajuan teknologi, teknologi-teknologi yang modern dan penyerapan tenaga kerja tentunya akhir-akhirnya kepada kesejahteraan masyarakat di sekitar tambang dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Mari kita melihat bagaimana penerimaan ini. Yang tadinya di tahun 2019 kita menerima penerimaan negara bukan pajak 45 triliun rupiah. Dan karena COVID ini kemungkinan besar akan menurun sekitar 20-25 persen. Sehingga kalau kita lihat rencana penerimaan negara bukan pajak menjadi 31 triliun. Dan realisasi sampai dengan 30 Juni ini, ini baru sekitar 21 triliun. Sekiranya seperti itu, kemudian investasi juga kita tidak banyak kepada green field, tetapi investasi untuk sustainable. Sustainable kelanjutan dari tambang-tambang. Nah ini juga harus dievaluasi oleh pemerintah. Nah saat ini pemerintah menyadari bahwa harus menarik investasi untuk mengembangkan pertambangan Indonesia. Dan ada program yang akan diluncurkan pada hari pertambangan, itu antara lain bagaimana peluang dari beberapa komoditas. Sekitar 7 komoditas akan diluncurkan pada hari pertambangan yang akan datang pada tanggal 28 September. Ini sekaligus sebagai promosi dari Kementerian SDM terhadap komoditas pertambangan kita. Karena bagaimanapun investasi green field sangat penting untuk mengembangkan cadangan dan pengembangan daripada komunitas minor bagita. Terutama Batu Barah. Nah ini untuk PPM, untuk masyarakat ya, program untuk kepentingan masyarakat ini. Ini kita lihat adalah untuk pendidikan kesehatan, pendapatan kemandirian ekonomi, sosial, dan lain-lain ini ya. Termasuk pembangunan infrastruktur, sudah ada datanya per provinsi. Pertanyaannya cukup atau tidak? Ini yang jadi persoalan. Nah ini yang harus dievaluasi kembali oleh pemerintah untuk menyempurnakan kebijakannya. Lanjut Mbak Dewi, saya kira itu yang menjadi jawaban dari kami. Jadi memang refleksi terhadap apa yang kita lakukan sekarang masih perlu kita sempurnakan. Oke, dan ini juga mungkin sedikit saya singgung tadi terkait mengenai investasi minerba. Tadi ada di slide-nya Prof. Irwandi bahwa kita tahu saat ini global, masyarakat global memang sering sekali membicarakan di forum-forum internasional, World Economic Forum, berbicara mengenai industri pertambangan ini hubungannya dengan climate change, atau mungkin juga isu-isu pemanasan global. Dan di mana di sini terkait juga mungkin di mana masyarakat global mungkin lebih meninggalkan penggunaan energi fosil, khususnya batu bara karena lagi-lagi mengenai isu sosial. Nah terkait hal tersebut, tadi mungkin Prof. Irwandi sempat menyebutkan di slide-nya, seperti apa nih Prof. mengenai tanggapan Prof. Irwandi terkait mengenai kesiapan dari industri pertambangan di Indonesia. Prof, mengingat juga Indonesia ini merupakan negara pengekspor batu bara termal terbesar di dunia, dan tadi sudah sedikit disinggung, jadi memang 80% dari penerimaan negara bukan pajak ini memang berasal dari pertambangan, khususnya adalah batu bara. Baik, tadi disinggung memang mengenai hal negatif terhadap iklim dan lain-lain ya. Nah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah bersama stakeholder. Jadi memang kita saat ini sedang sulit-sulitnya ya. Industri batu bara sedang dalam masa sulit, harga yang meluncur menurun terus, ya, sampai kepada HBA kurang dari 50 dolar pada bulan September ini, ya. Kemudian diharapkan sampai dengan akhir tahun akan menanjak kembali, tetapi tidak signifikan. Kemudian yang kedua, pembiayaan mengenai di industri pertambangan itu dihentikan oleh bank-bank besar, ya. Bank-bank besar tidak ada lagi pembiayaan untuk tambang batu bara maupun PLTU, pembangkit listrik tenaga uap batu bara. Nah ini tentunya merupakan tantangan sendiri, karena dunia sedang memperhatikan mengenai emisi karbon untuk perlindungan lingkungan. Ya, tetapi upaya-upaya ini tentunya harus ada. Ya, mari kita lihat pelan-pelan bahwa yang pertama, selain dari masalah emisi karbon, ya, ini juga yang mengganggu mengenai kualitas sudara, ada juga mengenai lubang tambang. Ya, tentunya lubang tambang ini harus dikelola. Ya, dikelola sekarang ini tentunya masih ada permasalahan, ya. Ada protes-protes dari LSM, ada protes dari stakeholder yang lain, ya, mengenai lubang tambang ini sehingga harus kembali di evaluasi untuk diperbaiki. Ya, kemudian lubang tambang ini selain berada di IUP yang legal, juga banyak terjadi di penambangan ilegal. Dan ini juga sampai saat ini negara masih berusaha mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah penambangan ilegal ini. Supaya juga nanti daerah-daerah yang digarap itu memberikan manfaat kepada rakyat. Nah, jadi memang ada satu permasalahan itu, kemudian bagaimana mereklamasi juga masalah, ya. Ada yang tentunya setiap target per tahun itu, lebih dari 7 ribu harus direklamasi oleh pemerintah, dan harus diawasi pelaksanaannya, jangan sampai ini melenceng dari rencana sehingga nanti ada protes lagi bahwa kita tidak memperhatikan lingkungan. Nah, usaha-usaha ini sedang berjalan sekarang. Itu kedua hal, selain daripada udara, kemudian ada lubang tambang, ini yang ketiga, ya, reklamasi. Nah, saya kira itu yang harus kita atasi, kemudian citra dari pemerintah untuk masalah emisi karbon, khususnya beberapa PLTU batubara di Indonesia itu sudah memakai yang teknologi untuk mengatasi itu, ya. Jadi, usaha-usaha ini tetap berjalan. Demikian, Mbak Dewi. Ya, jadi mungkin baru saja Prof. Irwani menjelaskan terkait mengenai seperti apa pandangan beliau, terkait mengenai cerita negatif dari mungkin industri pertambangan dalam hal ini adalah isu lingkungan, seperti tadi juga dijelaskan di slide, bahwa memang ada mungkin lubang bekas tambang, kemudian juga dari sisi masalah sosial, seperti banyak sekali anak hilang mungkin jatuh di lubang tambang. Dan ini tentu saja menjadi tanggung jawab kita semua, tidak hanya pemerintah, namun seluruh stakeholders untuk tentu saja kita bisa memberikan upaya yang terbaik agar terus memberikan seperti pemeliharaan lingkungan yang lebih baik lagi di sekitar area tambang. Oke, Prof. mungkin bisa dijelaskan lebih dalam lagi, Prof. terkait mengenai bagaimana kesiapan industri pertambangan batubara nasional dalam menghadapi tantangan industri pertambangan di global? Saya pikir, karena saya sudah mendapatkan pertanyaannya ya, tentunya bisa digabung nggak ke dua pertanyaan ini, Mbak? Boleh, silahkan, Prof. Ya, jadi yang pertama, mengenai kesiapan industri pertambangan batubara nasional menghadapi tantangan global. Yang kedua, bagaimana mengikapi situasi saat ini dan dimasakan datang, sehingga para pelaku usaha pertambangan dapat terus bertahan dan berkontribusi? Nah, ini saya gabung dengan sedikit penjelasan secara komprehensif, tidak hanya secara nasional, tetapi juga secara global di dunia ya. Nah, kalau kita lihat, kondisi supply demand batubara dunia, di mana dibandingkan tahun 2020 terhadap 2019 itu, memang berkurang 50 juta, 51 juta. Ya, yang 2019 1 miliar 29 juta, di tahun 2020 menjadi 978 juta. Ya, nah, sedangkan supply, supply juga dibandingkan tahun 2019, pada tahun 2020 ini supply juga turun 28 juta. Jadi, ada keseimbangan sedikit antara supply dengan demand, walaupun kita katakan masih tetap oversupply. Nah, ini salah satu penyebab turunnya harga. Ya, tapi tidak bisa dilihat secara, apa namanya, secara lokal. Tapi dilihatnya harus secara global. Saya sebentar. Mohon, Mbak Dewi mohon di ini sebentar ada telepon. Oh, oke. Kita tunggu, Prof. Dari Pak Menteri, saya mohon maaf nih sebentar. Oke, dan juga kita ketahui bersama bahwa Prof Irwandi ini, selain sebagai Ketua Umum Dewan Pakar, beliau juga pernah menerbitkan beberapa jurnal, diantaranya adalah sebuah buku, di mana buku ini judulnya Buku Batu Bara Indonesia. Ini merupakan kerjasama antara ITB dengan Perhapi. Dan buku ini mengulas secara komprehensif mengenai dari sisi hulu ke hilir dari industri tambang di Indonesia. Nanti kita akan tanyakan beberapa poin terkait mengenai buku Batu Bara Indonesia. Ada salah satu yang menarik, yakni adalah saran atau mungkin key point yang diutarakan dari Prof Irwandi terkait mengenai coal energy security di masa yang akan datang. Nah, apa itu coal energy security? Nanti akan kita tanyakan lebih dalam lagi bersama dengan Prof Irwandi. Dan juga nanti setelah kita berbincang bersama dengan Prof Irwandi, kita akan segera berbincang bersama dengan Ketua Umum dari Perhapi. Oke, kita sudah terhubung bersama dengan Prof Irwandi. Halo Prof Irwandi, bisa mendengar suara saya? Oke, boleh di-unmute Prof? Sudah kedengeran nggak sekarang? Sudah kedengeran Prof. Terima kasih. Bisa dilanjutkan slide-nya? Ya, mohon maaf sekali karena Pak Menteri baru saja nontak per telepon ya. Ada masalah yang penting. Mohon maaf. Jadi saya mengatakan di sini masih ada oversupply. Ini ada maksudnya nih ya. Nah, kalau pengamat, para pengamat pertambangan batu bara atau kami sendiri atau Perhapi sendiri berhenti di sini, itu nggak cukup. Kita nggak bisa memecahkan persoalannya. Ini data terlalu umum. Jadi kita harus masuk bagaimana kita melihat bagaimana negara-negara di dunia dan apa permasalahannya. Oleh karena itu, kita lihat lagi ya, bagaimana berikutnya ya, bahwa semua yang khawatir terhadap permintaan batu bara di dunia itu, yang kalau kita lihat gambar sebelah kiri, yang ada di sini, memang untuk Amerika dan Eropa itu sudah mulai menghilang pemakaian batu baranya. Jadi sampai 2040 itu sudah sangat minim. Karena mereka beralih terutama kepada yang energi baru terbarukan, khususnya gas alam. Tetapi Asia yang biru tua ini masih sekitar, masih banyak, penurunannya nggak terlalu signifikan. Begitu juga untuk negara-negara yang abu-abu ini, abu-abu ini adalah negara-negara dari Eropa, Middle East, Middle Asia yang abu-abu ini, kemudian Afrika dan Rusia serta Kaspian. Itu penurunannya ada, tapi tidak signifikan. Yang signifikan sekali adalah Amerika dan Eropa. Nah, ini penggunaan untuk power yang sebelah kiri, yang sebelah kanan untuk penggunaan yang lain. Asia tetap bertahan di batu bara ini. Nah, persoalannya sekarang, tidak bisa lagi kalau kita hanya mengevaluasi secara global. Harus masuk lagi di Asia itu bagaimana? Asia itu didominasi jadi 67 persen. Demand dari China dan India itu menurut McKinsey, itu dimandnya 67 persen oleh dua negara itu. Jadi, kebijakan kedua negara ini sangat mempengaruhi penjualan batu bara atau ekspor kita. Dan kemudian, permintaan global itu masih tumbuh sampai dengan 2027. Kemudian, dia menurun pelan-pelan sampai 2040. Dan ini, kalau kita lihat, negara Afrika, negara-negara kecil, masih menggunakan batu bara. Asia juga, masih selain China dan India, itu memang permintaannya masih bagus-bagus saja ya. Ada yang turun sedikit, ada yang naik sedikit. Dan ini kita lihat memang, khususnya misalnya di Kamboja, Myanmar, Filipina, Thailand, Vietnam, menambah 55 juta ton. Dan kemudian tumbuh lagi 30 juta ton di tahun 2023. Kemudian ada 14 gigawatt PLTU Batu Bara akan komisioning di tiga negara, Vietnam, Filipina, dan Thailand. Sehingga pola pasar kita ini harus mengacu kepada kondisi yang ada sekarang. Selanjutnya, kalau kita lihat, ini global dulu ya. Ini kita lihat memang di sini, ini lebih detail lagi. Lebih detail lagi, bagaimana tiap negara ini demandnya dari tahun 2015 sampai 2040. Tentunya memang harus kita analisis sebagai suatu analisis yang detail. Misalnya, contohnya, Jepang, Korea, dan Taiwan itu menerima batu bara lebih dari kalori tinggi. Lebih dari 5.000 kilokalori. Nah, tetapi sistem pembeliannya itu sangat ketat. Ya, misalnya Jepang memutuskan pembelian di bulan April. Dan kadang-kadang, harganya di bawah harga batu bara acuan. Nah, ini kan susah untuk kita masuk ke sana. Begitu juga di dalam negeri kita sendiri. Ada penurunan karena masalah COVID. Kira-kira demikian. Tentunya analisis lebih detail. Mari kita lakukan. Nah, apa kesiapan dan sikap yang harus kita lakukan? Ya, bukan hanya industri batu bara, tapi semua industri pertambangan. Pertama, mengatasi COVID-19. Jadi, pertambangan yang begitu ketat di dalam K3-nya, itu ada beberapa lokasi yang terkena COVID juga. Tapi sekarang sudah mulai menurun. Ini dulu yang harus diatasi. Kalau enggak, pengaruhnya berkepanjangan. Terus, kebijakan batu baranya harus tepat. Ketiga, fokus pada eksplorasi. Sekarang tidak ada lagi greenfield di batu bara di seluruh Indonesia. Kami sudah melakukan studi itu di Kementerian SDM. Tidak ada lagi. Sehingga yang ada itu yang sudah di-coupling-coupling menjadi UP. Kemudian, membenahi perusahaan batu bara. Yang efektif jalan, yang tidak efektif harus dievaluasi. Kemudian, optimasi wilayah UP-nya supaya tidak sia-sia dan bermanfaat untuk rakyat di daerah. Kemudian, pemanfaatan lahan bekas tambang, antisipasi pasar ekspor seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian, nilai tambah satu kewajiban yang ditentukan oleh kebijakan Kementerian SDM. Tinggal bagaimana para perusahaan ini mencari teknologi yang kemudian mempunyai nilai yang ekonomis. Menjaga lingkungan tentu. Tadi PLTU harus memakai teknologi kritikal apa itu ya istilahnya untuk mencegah emisi karbon. Upaya konservasi cadangan juga penting. Jangan disiasiakan. Ada ketahanan cadangan batu bara dan penerapan program digitalisasi untuk produktivitas di seluruh tambang batu bara. Nah, demikian kalau kita lihat. Kemudian, arah kebijakannya seperti ini harus kita perbaiki. Karena kebijakan ini sudah dilakukan dibuat tahun 2014. Saya kira ini sangat umum yang saya lewati. Nah, inilah kondisi kita. Perusahaan-perusahaan kita. Ada 1.238 perizinan. Ada 67 PKP 2B, 60 IUP PMA, 7 IUP BUMN, dan totalnya 144. Dan ada 1.094 IUP PMDN. Dan perizinan kewenangan pusat. Demikian, Pak Dewi. Sementara itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Prof. Insightful sekali. Terutama pada waktu saat ini tentu saja ini hampir dirasakan oleh seluruh pengusaha tambang ya di seluruh dunia. Karena mengingat kita sama-sama sedang menghadapi pandemi COVID-19 dan mengingat kebutuhan dari untuk tambang. Demand dari tambang di Indonesia ini memang sebagian besar di ekspor ke India dan juga China. Prof. ini terkait mengenai buku yang pernah Prof. tulis. Ini menarik sekali judulnya Buku Batu Bara Indonesia. Ada salah satu poin menarik yakni terkait mengenai gagasan coal energy security. Ini apa ini Prof? Mengenai coal energy security ini Prof. Ya. Baik. Saya kira yang dimaksud coal energy security di masa yang akan datang ya. Jadi kalau kita lihat di sini pertama itu ketahanan cadangan kita. Jadi kalau kita lihat yang garis merah itu pada adalah jumlah miliar ton ya. Jadi cadangan kita yang tadinya ada di sekarang ini di sekitar 30-an miliar ton itu nanti akan di tahun 2040 tinggal 24. 24 jadi berkurang cukup banyak. Tapi masih banyak 24 itu ya. Nah ini yang harus kita perhatikan. Kalau kita lihat histogram yang hitam itu adalah rencana produksi. Yang ada rencana. Jadi produksi kita ini ini adalah rencana ya. Belum tentu jadi realisasi. Karena kebijakan dari Kementerian SDM itu akan ditentukan sebelum tahun berjalan. Ada evaluasi. Jadi misalnya tahun ini 550 ditetapkan tetapi terakhir dari realisasinya itu mungkin sekitar 600-an ya. Jadi ini ada naik sekitar 50. Padahal demand dari batu bara itu sedang menurun. Itu baru perubahan RKB. Jadi kenyataannya nanti bisa berkurang dari yang direncanakan. Karena demand yang menurun. Kemudian yang kedua kita memperkuat energi di dalam negeri karena memang sudah ada sekarang kurang lebih 53 persen pemakaian batu bara untuk energi di Indonesia kita bisa merasakan kalau ini mati lampu kita sudah kelabakan untuk nggak bisa mencarge handphone nggak bisa mendengarkan lagu nggak bisa menonton televisi. Nah ini yang harus kita jaga dulu. Nah kedua aspek tadi berhubungan dengan aspek-aspek yang terjadi di dunia global dan yang terakhir ini berhubungan dengan aspek nasional. Saya kira itu penjelasan singkat ya. Nanti kalau detailnya panjang lagi ceritanya. Silakan Pak Dewi. Ya Prof ini juga menarik masih terkait mengenai buku dari Prof Irwandi yakni buku batu bara Indonesia. Ada salah satu poin menarik yakni di bagian akhir dari buku tersebut Prof sempat mengulas terkait mengenai prospek pertambangan batu bara di Indonesia. Ini juga relevan keadaannya dengan para pengusaha batu bara di Indonesia yang saat ini mungkin lagi dalam keadaan yang sulit. Kira-kira seperti apa nih Prof? Mungkin tanggapan atau masukannya Prof? Ya memang prospek yang terakhir ya buku saya itu dibuat akhir tahun 2014. Tentunya dinamika dari perkembangan komunitas batu bara itu sangat cepat dan sangat cepat berubah untuk setiap saat baik dari segi harga maupun dari supply demand. Nah jadi kalau seperti yang saya jelaskan tadi dari aspek global maupun aspek nasional kalau kita lihat memang sekarang harga menurun ya dengan tapi di kira-kira sampai dengan akhir tahun ini akan naik pelan-pelan tapi tidak signifikan. Nah diharapkan sampai 2027 2027 itu jadi kira-kira 6 sampai 7 tahun yang akan datang ini masih akan tumbuh. Tumbuh baik dari segi demand maupun dari segi supply. Sehingga diharapkan harga ini juga akan merangkak naik. Nah tetapi hati-hati setelah tahun 2027 ini baru satu konsultan internasional yang meramalkan yaitu McKinsey. Saya punya data lagi dua untuk dua konsultan yang berbeda tetapi kira-kira prediksinya tidak jauh berbeda. Jadi perusahaan Batubara ini harus siap di dalam menghadapi kondisi yang menurun setelah tahun 2027 lagi. Sampai dengan 2027 juga harus hati-hati. Sehingga salah satu program yang kami sarankan yaitu mempertinggi yang namanya produktivitas. Produktivitas segala bidang termasuk di program digitalisasi yang dianjurkan oleh pemerintah. Ya karena itu akan membantu menaikkan efisiensi dari seluruh aspek operasional. Demikian Mbak Dewi. Oke Prof Irwandi tadi menarik sekali ya terkait mengenai memberikan nilai tambah karena kita sekarang dalam kondisi yang sulit. Mungkin ini juga relevan dengan kapasitas Bapak saat ini menjadi staff khusus dari Menteri SDM. ini kalau kita ketahui Pak dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 terkait mengenai kewajiban dari pelaku usaha pertambangan di Indonesia untuk melakukan hilirisasi atau memberikan nilai tambah nih Pak. Seperti apa pandangan Bapak terkait mengenai kewajiban untuk hilirisasi ini Pak dan juga seperti apa peluangnya dari sisi bisnisnya Pak? Ya Terima kasih Mbak Dewi ini salah satu program prioritas nasional ya nasional yang diterima oleh pemerintah Indonesia atas usulan kementerian SDM itu ada dua sekarang yang didaikan program strategi nasional ya yang pertama adalah smelter ya smelter yaitu menyangkut nikel tembaga dan lain-lain logam lah ya kemudian yang kedua yang dijadikan program prioritas nasional itu adalah mengenai nilai tambah batubara atau gasifikasi lebih spesifik kepada gasifikasi ya nah kalau kita lihat di sini di gambar yang ada selain gasifikasi ada juga full upgrading yang sampai sekarang ini secara keekonomian juga belum ada yang berhasil ya kecuali yang kita sering dengar mengenai briket kemudian ada cox making ini sudah sedang berjalan oleh Tegmira ya menjadi semi cox atau carbon racer ini sudah studinya sudah cukup lengkap di kementerian SDM kemudian yang lagi hangat bagaimana membuat proses gasifikasi ini menjadi sintetis gas dari sintetis gas menjadi metanol dan menjadi dimetilater atau DMA nah ini yang seluruh nanti PKP 2B generasi 1 yang akan diperpanjang bila memenuhi syarat salah satu syaratnya adalah melakukan nilai tambah batu bara ya nah kita lihat di sini apa yang sudah terjadi di Indonesia ya ini sudah ada pengolahan briket ya di Banyu Asin ada pengolahan briket juga di Tanjung Enim kemudian ada di PT Bukit Asam ya di Lampung ya kalau Tanjung Enim juga PT Bukit Asam ya kemudian ada semi cox oleh Primacool Chemical ya yang kemudian ada briket di Kalimantan Utara dan ada semi cox di Kalimantan Utara juga ini yang kira-kira yang sudah existing ya yang kemudian yang sedang direncanakan ini adalah ada macam-macam coal upgrading gasifikasi oleh PT Bukit Asam yang kerjasama dengan Pertamina ya yang tadinya direncanakan akan di launch 17 Agustus yang lalu mengalami perlambatan sampai sekarang masih diusahakan ya kemudian yang lain-lain ini yang baru terjadi beberapa perusahaan juga merencanakan misalnya PT Kalimantan Primacool menjadi metanol itu sedang jalan ya tadi pagi kami rapat dengan PT Arutmin mau merencanakan memproduksi sintetis gas yang seperti yang kita lihat dalam proses tadi ya nah jadi inilah peluang-peluang yang terjadi selain daripada penggunaan lahan bekas tambang ya ini bagaimana membuat bioful dari bekas tambang fotovoltaik ya kemudian biomasa jadi ini yang sedang berdudah merupakan dorongan besar dari Kementerian SDM untuk melakukan nilai tambah di sektor batubara ini demikian Mbak Dewi ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati